Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa dengan saya lagi, Aditya. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan flag sosial. Apa itu flag sosial? Flag sosial sendiri adalah sebuah cara bagaimana cara kita mengambil sebuah link website sorry, link website mengambil link YouTube, video dari YouTube yang kita custom menjadi sebuah ada sebuah seperti elemen di sini seperti banner, call to action, opt-in form, dan lain-lainnya di sini. Nah, di sini teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah di sini create project terlebih dahulu. Kemudian pilih flag sosial ya. Di sini masukkan URL YouTube-nya. Misalkan saya mengambil URL YouTube dari misalkan apa ya, misalkan bisnis online. Misalkan gitu. Oke, misalkan saya mengambil tutorial ini. Oke. Saya klik kanan. Saya ambil videonya di sini. Saya copy linknya ya. Oke. Kalau sudah di sini, saya akan masukkan videonya di sini. kemudian saya klik create. Oke. Dia, projectnya sudah selesai ya. Ini dia projectnya. Kita klik configure. Di sini teman-teman bisa mengaturnya. Yang pertama, di sisi kiri ya. Di menu kiri, kita bisa pilih bahwa video ini adalah autoplay. Dan kita bisa memunculkannya di social media. Sorry, maksud saya di sini menambahkan social media kita. Kemudian kita pilih filter video ini. Misalkan saya pilih filternya warna ini. Oke. Oke, filternya sudah selesai. Sekarang kita ganti nama projectnya. Misalkan, video, bisnis online. Kemudian di sini ada menu CTA. Yaitu call to action. Kita hidupkan. Kita add new di sini. Kemudian di sini ada banyak pilihan ya. Ada custom HTML. Ada button banner. Kemudian buy button. Ada cross download. Banyak sekali pilihannya. Misalkan saya pilih yang buy button. Misalkan. Kemudian di sini munculnya detik keberapa. Misalkan detik ke 15. Durasinya 30 detik. Atau 10 detik deh. Di sini kita berikan nama. Misalkan buy button ku. Oke. Setelah itu di sini. Kita edit. Kita edit. Scoopnya. Keep playing. Dan pause and blur. Jadi maksudnya ketika dia muncul. Ketika button ini muncul. Video tetap di play. Atau video akan berhenti dan layar akan blur. Misalkan saya pilih yang pause dan blur. Kemudian link URL-nya saya pilih. Misalkan. Saya pilih. Jangan deh. Misalkan. Klik review.com. Misalkan. Kemudian kita klik button image. Di sini sudah ada media gallery. Dan ada folder button. Di sini ya. Ini dia. Di sini teman-teman bisa pilih button. Kemudian sudah ada pilihannya. Misalkan buy new button. Kita pilih yang warna hijau. Misalkan. Ini dia. Kemudian kalau sudah di sini. Kita klik save changes. Oke. Sekarang kita show link. Kita copy ya kodenya. Kodenya kita copy. Kita balik ke page di sini. Kemudian teman-teman masuk di landing page-nya teman-teman. Misalkan saya pilih. Yang mana ya. Misalkan saya pilih yang. Ini aja. Saya pilih ini ya. Live edit. Oke. Setelah itu teman-teman pilih elemen. Dan silahkan dipilih yang. Elemennya yang custom. Di sini. Ini dia custom. Kita paste di sini kodenya. Oke. Nah. Dia sudah terpasang. Dan langsung autoplay. Ini dia. Oke. Ini dia. Kita bisa mengatur ukurannya. Kita bisa mengatur ukurannya di sini. Dengan cara. Oke. Kita tunggu bentar. Dia akan muncul editor di sini. Kita tunggu. Nah. Ini dia. Kita bisa setting di sini. Ini dia. Kita bisa setting ukurannya. Misalkan ukurannya. Agar sama dengan ukuran YouTube. Teman-teman bisa klik share di YouTube. Bagian embed di sini. Kita lihat ukurannya 560 x 315. Di sini. Berarti kita ganti. 560. Kali 315. Oke. 315. Nah. Di sini videonya sudah selesai. Sudah teredit ya di sini. Oke. Kita bisa menambahkan layout lain di sini. Misalkan. Terserah teman-teman. Bisa menambahkan layout. Misalkan. Kolom di sini. Ini dia videonya sudah muncul. Dan ada. By buttonnya di sini. Ini yang kita tampilkan ke dalam. Di dalam. Save project. Dari. Facebuilder. Jika teman-teman menggunakan WordPress. Di sini teman-teman bisa tinggal. Copy paste aja. Kodanya tadi ya. Kode. Flag socialnya. Kode. Flag. Sosial. Oke. Di sini teman-teman pilih tag. Oke. Kemudian kita paste videonya. Saya pilih. 560. Kali 315. Kemudian kita pilih visual. Dia akan secara otomatis juga akan muncul di sini. Ini dia. Kita cek di detik ke-15. Tadi saya setting detik ke-15 ya di sini. Kita tunggu aja. Oke. Di sini harusnya dia muncul. Nah. Dia berhenti. Dan blur. Ada call to action. Karena tadi settingnya seperti itu. Jika di setting keep playing juga bisa di sini. Kemudian kita tinggal publish aja. Kita cek hasilnya di sini. Oke. Ini dia video yang saya pasang barusan. Dia sudah muncul. Dan kita lihat. Sampai detik ke-15. Oke. Ini ada detik ke-15. Dan langsung ada buy button-nya di sini. Seperti itu cara memakai flex sosial. Oke. Terima kasih untuk tutorial tentang flex sosial ini. Saya rasa sudah cukup. Dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih suit aku. Terima kasih.